Hai sahabat finansialku, kali ini aku bakal bahas perusahaan yang udah sangat melekat dengan Indonesia. Aku kasih tebak-tebakan ya, gudang apa yang gak jualan garam tapi malah jualan rokok? Ya, gudang garam, bukan bahas gudang rokok ya guys. Sebelum aku bahas, yuk klik tombol subscribe dan tekan tombol bellnya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari finansialku. Gudang garam merupakan salah satu perusahaan rokok yang sangat terkenal dan sukses di Indonesia. Dirintis oleh Chia Jin Hui dengan nama lain Surya Wanojoyo pada sekitar tahun 1920-an. Dia bermigrasi dari daerah Fujian, Cina untuk menuju ke pulau Madura. Pada saat itu tepatnya di daerah Sampang ia memulai usahanya dari nol hingga akhirnya sekarang menjadi salah satu perusahaan yang paling sukses di Indonesia. Ya, perusahaan yang sebelumnya hanya sebuah industri kecil ini makin lama makin maju. Keuntungan yang diperoleh perusahaan juga semakin tinggi sehingga perkembangannya pun terus meningkat. Pada saat ini bahkan keuntungan yang diperoleh pada setiap tahunnya bisa menjampai angka 70 triliun rupiah. Ini dia 5 kunci sukses yang bisa dipelajari dari Surya Wanojoyo, pebisnis rokok gudang garam. Yang pertama, berani meninggalkan zona nyaman. Surya pada awalnya adalah seorang karyawan dari pabrik rokok yang telah memiliki nama besar di daerah Jawa Timur. Kinerjanya dalam memberikan kontribusi terhadap perusahaan sangatlah besar. Pada akhirnya dia memperoleh jabatan direktur pada perusahaan rokok tersebut. Hal ini pastinya akan membuat orang menjadi semakin semangat bekerja ketika mereka mendapat jabatan sebagai seorang direktur. Nyatanya, Surya malah memilih untuk berhenti dari pekerjaannya walaupun posisinya saat itu telah sangat tinggi. Dia ingin bisa lebih fokus untuk memulai usaha barunya sehingga dia berhenti bekerja sebagai direktur dan memulai usahanya sendiri sekitar tahun 1956. Yang kedua, memulai semuanya dari nol. Saat ini, Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Kesuksesan yang dia miliki oleh Surya sebagai pendirinya tidak langsung dicapai secara instan. Ia mulai semuanya dari nol. Mantan direktur ini mulai usahanya dengan sungguh-sungguh sehingga Gudang Garam dapat terus maju dan mencapai kejayaannya hingga sekarang. Yang ketiga, kegigihan yang mengubah firma menjadi PT. Gudang Garam bermula dari sebuah industri rokok rumahan, namun Surya terus menekuni dan mengembangkan usaha tersebut. Persaingan dengan industri rokok lainnya tidak membuat Surya ciut, tetapi ia terus bekerja keras agar bisa mengembangkan usahanya tersebut. Kegigihan Surya membuat usahanya mampu berkembang dengan memenuhi permintaan konsumen untuk dua jenis rokok andalan saat itu, yang sigaret kretek linting klobot dan juga sigaret linting tangan. Seiring berjalannya waktu, jumlah produksi rokok tersebut terus meningkat. Pada tahun 1969, usaha rumahan yang ditekoninnya berkembang menjadi sebuah firma. Dan hanya dalam waktu dua tahun berikutnya, firma tersebut berpindah lokasi ke Kediri dan berubah menjadi PT. Yang keempat, mewariskan suatu perusahaan yang berkembang dan ilmunya. Surya yang telah sukses membawa perusahaan rokoknya berjaya di Indonesia meninggal pada tahun 1985 dan mewariskannya pada Rahman Halim. Dan posisi direktur diduduki oleh Susilo Winojoyo. Gak lupa juga, semasa hidupnya, Surya masih sempat memberikan ilmu-ilmu penting pada penerusnya agar bisnisnya tersebut bisa tetap berjalan. Ilmu dalam keuangan juga kamu bisa pelajari loh guys, terutama bagi kamu yang mau coba investasi reksadana. Karena kamu tau gak sih, kalau kamu nabung di investasi reksadana, bunga kamu akan lebih aman seiring naiknya inflasi juga. Download aja e-book Finansialku cara memulai investasi reksadana. Dan kalau kamu tertarik, di aplikasi Finansialku juga bisa beli reksadana juga. Download juga dong aplikasinya di Google Play Store. Yang kelima, punya filosofi catur dharma. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu sukses karena kerjasama dengan orang lain. Hal ini membuat perusahaan selalu berusaha untuk bekerjasama dengan membecahkan masalah. Orang lain dijadikan sebagai partner dan sangat berguna dalam kesuksesan bisnis yang dijalani oleh siapa aja. Tentunya dengan filosofi seperti ini, bisa membuat mental menjadi semakin kuat. Wah, ternyata kerja keras emang gak pernah bohongin hasilnya sahabat finansialku. Menurut kamu, poin mana sih yang paling menginspirasi? Komen aja yuk, biar kita sama-sama semangat untuk meraih apapun yang kita pengenin. Dan share juga video ini ke teman-teman kamu tentunya. Kalau ada friends yang menarik yang pengen dibahas, komen aja. Tim Finansialku pasti bantu kamu. Abis ini kamu bisa langsung tonton. Yang bisa dipelajari dari M. Holly, direktur utama BUMN, waskita karya yang menginspirasi. Terima kasih telah menonton.